hai 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 uh uh ngebutar-butar oh wuuu 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 wuuuu wuuu 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 banyak dari teman-teman yang kesulitan menerbangkan ram-raman karena polanya yang terlalu gesit ya teman-teman dan di video kali ini saya akan saya akan saya akan saya akan saya akan saya akan menerbangkan layangan ini teman-teman tapi layang annya kombrodol tapi tidak masalah teman-teman nih saya mau praktekan cara menerbangkan layangan ram-raman tapi versi yang gesit teman-teman ini belum saya upgrade sendariannya saya juga mau upgrade sendariannya ini teman-teman ini sendariannya kurang berat tapi yang satunya itu malah keberatan saya sampai jadi bingung saya ambrukkan dulu itu mbrodol itu ukurannya kurang lebih dua meter ya teman-teman ini tak lepas dulu sendariannya karena kalau pakai ini layangannya itu nggak kuat naik oh ya kita bahas lagi ya teman-teman kenapa layangan ram-raman itu harus oleng dan gesit salah satunya memang biar dia bisa bawa sendaran terus biar bisa membunyikan sendaran dengan maksimal jadi sendariannya itu yang mau saya pakai itu ini teman-teman ini agak berat sedikit mungkin selisih dua tiga on lah dari yang tadi nah kalau ini karakternya soalnya besar ini kalau di ketinggian itu bunyi teman-teman maksudnya terdengar tuh ini juga kita kalau pakai Mika tadi itu yang itu kurang teman-teman yuk let's go tak pasang masanya kita juga cuma pakai karet pen terimbang dulu ukuran sendariannya enggak ram-raman itu jalu ingin nih jauh tekuan teku nah anak-anak kan kabotan seperti ini teman-teman kembangannya ram-raman ini masih keberatan sendarian dan solusinya kalau ini kan sendariannya kan terlalu berat ya teman-teman ya ini kita geser saja tali gocinya teman-teman kita bikin kalau disini namanya kita nyukurnya kan dari sini nah ini kan pas tali sini ya teman-teman ya ini kita naikkan lagi nanti ke arah sini cara naikannya ya digeser tali gocinya teman-teman ah sudah nah coba lihat nah sekarang ada di atasnya sini tadi kan pas tali sini sekarang agak naik sini gitu teman-teman biar layangannya oleh Oke teman-teman teman-teman kita sudah berada di sawah wah 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 dinamanya miring tidak masalah tidak masalah sendariannya kendu eh dinamanya kendu coy namanya juga tutorial sawah wah 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 wow saya ceklek sih ada cekleknya teman-teman pepes tapi enggak masalah pepes dikit nggak ngaruh Oke teman-teman nanti yang ngedulkan ready sebenarnya enggak masalah yuk loh yuk loh miring-miring miring-miring video tutorial terbangkan layangan goyang seperti ini nanti videonya tapi layangannya juga masih disetting kok posisi jauh banget ya nariknya makanya senar saya ulur jauh terus kemudian teman-teman sisa senar itu harus agak banyak teman-teman ini buat mengontrol kalau layangannya muter kita kasih uluran yang banyak nah ini ready sudah ready disana teman-teman Oke layangan masuk kamera ya siap Ji bismillahirrahmanirrahim nah ketika layangan seperti ini langsung diulur teman-teman langsung diulur jangan dibiarkan oleng dulu diulur pelan-pelan itu kelihatannya layangannya teman-teman ya ini saya nggak berani menahan kalau ditahan muter nah layangan sudah agak tinggi baru kita ulur teman-teman ini kita ulur jangan langsung ditahan teman-teman nah layangan sudah goyang-goyang nyari angin kita ulur terus nah baru kita tahan di sini nah posisi sudah menghadap angin nah seperti ini ya teman-teman ya jadi layangan tidak muter dibawah oke kedua teman-teman ini tutorial cara menerbangkan layangan ram-raman yang gesit teman-teman yang oleng-oleng seperti ini tapi tidak muter nih langsung simak ngah ini anginnya agak wih ini licin teman-teman ada airnya coy siap go Oke layangan langsung dapat angin teman-teman kita jangan tahan jangan tahan dulu nah kita biarkan oleng kita maju kita maju nah seperti ini maju ya teman-teman ya kalau posisi oleng seperti ini maju nah kalau maju bisa naik nah kalau maju bisa naik kalau dia ditahan langsung muter dibawah teman-teman nih sudah goyang teman-teman nah ciri-ciri layangan sayap linci kita begini ya teman-teman dia sangat gesit wuih nggak bawah cuy nyong-nyong tanganku sedangkan kempuan ayo tolong tutur buri tuh teman-teman tanganku aku mau ayo ya pengguna voi hati-hati tangan eh voi tanganmu hati-hati kita ulur tinggi ayo voi tahan kalem 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 nah ini maju teman-teman yang di bawah ini maju jangan ditahin kalau ditahan dia malah malah ke bawah nah itu kan di bawah banget nah ini kita kita black nih baru kita tarik itu ya teman-teman ya itu kalau ditahan goyang-goyang dia malah nusap nah dia naik lagi tapi kalau layangan pas goyang-goyang di bawah itu jangan ditarik tapi malah diulur dikit eh kunci kunci eh ditahan berdua nah begitu teman-teman maksudnya ke syarat bos bos eh eh gue mencelat nih benging bos sel mencelat senaranya muni loh senaranya muni wah hahaha hahaha raku atau gue ngomong bener mau setai ini setai eh ini bisa copot ini bisa copot gila ini bisa gini lah ini bisa copot aku pernah soalnya ngeh 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 oke teman-teman jadi layangan goyang-goyang di bawah itu awis ngeh 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 ngeh... kalian jangan ditahan ya kalau bisa langsung diulur nyampai layangannya gini-gini nah setelah gini-gini dia naik udah agak tinggi baru kalian tahan nah begitu melepuhin raman-raman kalau disini beda dengan layangan kalau sayapnya lemes kalau sayapnya lemes itu langsung cuus nah ya kalau raman-raman goyang di bawah Nah itu teman-teman dia angin kencang bukan malah diam tapi malah goyang-goyang ya seperti itu bukan seperti layangannya Boy angin kencang malah itu layan apa balon darah itu dong goyang-goyang-goyang Hai coi sao kira-kira